Ustaz, apa orang yang sudah wafat itu bisa memberi bisikan atau wahyu kepada yang hidup? Sekarang lagi ngetrend ya, ada seorang cabres yang merasa sudah mendapatkan wahyu dari Raja-Raja Nusantara. Raja-Raja Nusantara pasti sudah wafat. Pertanyaannya apakah orang yang sudah wafat itu bisa memberi, kalau wahyu ya enggak lah, memberi bisikan, memberi ilham, memberi firasat kepada yang wafat. Ya dalam pengetahuan saya tidak bisa, mereka sudah masuk alam barzah. Kalaupun ada ya mungkin korinnya, korin atau bahkan syetan yang bisa mengganggu kita. Kalau misalnya dalam bentuk mimpi biasanya, saya mimpi ketemu, biasanya ya ada orang ya kalau ketemu banyak kebenaran bahaya ngawih-ngawih itu berarti alamat. Kita sebagai orang yang enggak ahli tafsir mimpi ya enggak usah ngarang-ngarang ya. Yang jelas kalau mimpi itu dari Allah SWT, pasti dilewatkan malaikat, bukan dilewatkan syetan. Dalam khatis Nabi, khatis Suha'i itu, mimpi baik itu dari Allah SWT, mimpi buruk itu dari syetan. Maka jika mimpi baik, setelah bangun bacalah Alhamdulillah. Jika mimpi buruk, ketika bangun, berta'awudlah dan kemudian meludah ke kiri tiga kali. Meludah ya, sepantasnya aja, jangan banyak-banyak ya. Itu tuntunan Nabi SAW. Nah, tetapi kalau orang sudah mati, sudah wafat apa bisa memberi wisik, memberi bisikan, saya tidak yakin itu. Saya tidak punya ilmu tentang itu. Yang saya tahu, orang yang sudah mati itu di alam barzaya sudah selesai urusan mereka. Kalau mereka wujud dalam mimpi itu atas kehendak Allah SWT melalui malaikat-malaikatnya. Atau, jika ada misalnya korinnya atau syetannya atau jinnya, memasuki alam tidur kita, ya bisa menjadi mimpi yang terkait dengan bisikan-bisikan syetan atau bisikan-bisikan jin. Jadi, dalam pengetahuan saya tidak bisa. Orang yang sudah wafat, ya sudah, ingkota amalu sudah selesai. Mereka kita doakan bisa, tapi kalau mereka mendoakan kita, tidak. Kita kepada Nabi SAW pun kita mendoakan Nabi kok. Apakah Nabi mendoakan kita? Bukan. Salawat kita dikembalikan oleh Allah SWT melalui malaikat-malaikatnya kepada kita. Sepuluh kali. Kita salawat kepada Nabi sekali, kita diberi imbalan sepuluh kali salawat. Itu yang syaheh. Jadi, tidak usah kita mempercayai bisikan-bisikan macam-macam itu demi pengamanan agidah kita. Selamat menikmati.